Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di kampus A Winraden Fata Palembang Tepatnya pada 1 Juni 2023 Yang mana telah terselenggarakannya Kegiatan upacara memperingati Hari lahir Pancasila tahun 2023 Dengan mengusung tema Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global Berikut liputannya Upacara memperingati hari lahir Pancasila tahun 2023 Dengan tema Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global Yang diselenggarakan di lapangan Gedung Rektorat Kampus A Winraden Fata Palembang Pada Kamis 1 Juni 2023 Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 1 KA Biro AAKK Direktur dan Wadir PPS Serta para Sivitas Akademika Winraden Fata lainnya Uniknya Pada upacara kali ini Beberapa peserta upacara Menggunakan pakaian adat tradisional Yang memiliki makna Bahwa kita tetap cinta dengan pakaian khas daerah kita Dan meningkatkan rasa nasional kita Upacara peringatan hari lahir Pancasila ini dibuka langsung oleh pembina upacara Yaitu Wakil Rektor 3 Dr. Haja Hamida MAG Beliau mengatakan pada amanat upacaranya Banyak sekali terobosan dan capaian yang telah sama-sama kita raih Namun kita menyadari bahwa perjalanan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa masih sangat panjang Masih banyak ruang-ruang perbaikan yang dibutuhkan untuk memberikan layanan pendidikan dan dengan sebaik-baiknya Ujarnya Harapannya dengan terselenggaranya Kegiatan upacara memperingati hari lahir Pancasila ini dapat Menumbuhkan rasa nasional kita sebagai warga bernegara Baik, menurut Bapak Ibu sendiri Kira-kira bagaimana sih memaknai Pancasila itu seperti apa? Pancasila itu terdiri dari lima dasar ya Kita sebut sebagai the way of life Jadi jalan hidup kita itu yang pertama Kepuhanan Kepuhanan dalam arti semua agama Kita anggap Islam Semua agama mengaku bahwa Tuhan itu adalah Islam Kemudian kemanusiaan yang adil beradab Jadi sudah saya jelaskan bagaimana kita dari perbuahan tinggi Memberikan kesempatan kepada yang lain untuk secara kemanusiaan ya Membantu orang lain dalam keadaan sulit Kemudian memberikan seperti saya contohkan tadi Biasiswa ya kepada yang tidak mampu Itu dari sisi kemanusiaan Sehingga orang-orang itu dapat mengikuti perkuliahan Kemudian kemanusiaan adalah Persatuan Indonesia Nah persatuan Indonesia ini terutama di perbuahan tinggi Ini banyak sekali berbagai suku ya Kita ada yang sekayu, ada jawa, ada kombring dan sebagainya Ini kita dapat bersatu, hidup berdampingan bersama-sama Tidak ada kelompok-kelompok Kemudian kerayatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan kewaratan perwakilan Nah dalam hal ini maklanya adalah demokrasi Bagaimana kita bersikap pihak Sipitas Akademika, UNAD, Lumpata, Malembang Bersikap demokrat terhadap mahasiswanya, terhadap teman-teman lainnya Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila itu adalah simbol keberagaman Kenapa Pancasila yang dipilih Pancasila itu kan muncul dari cerminan masyarakat bangsa Indonesia Kita bisa bayangkan kalau kita tidak punya Pancasila Dengan tadi disebut sebagai negara atau orang-orang yang multi-ethnic Multi-suku, multi-bangsa, multi-bahasa Bisa digabungkan menjadi satu yang kemudian menjadi Indonesia Dari situ dari mana? Pancasila yang kita punya itu kan memiliki kelengkapan yang sangat komprehensif Yang ini menurut emad kita tidak dimiliki oleh negara-negara lain Jadi wajar kalau seandainya ada banyak cobaan yang hampiri bangsa Indonesia Sejak bangsa Indonesia merdeka sampai dengan sekarang Tapi bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh, berdiri tegak seperti sekarang itu Karena kita memiliki Pancasila yang luar biasa hebat Oleh karena itu Sebagai anak-anak muda, sebagai generasi penerus bangsa Tentu kita harus menjaga Pancasila Terutama nilai-nilai yang ada di Pancasila itu Supaya bukan hanya menjadi catatan yang kita baca Tapi bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Jadi dengan begitu maka kita yakin dan percaya Indonesia insya Allah akan tetap terjaga Terjaganya itu tentu dalam lindungan Allah SWT Oke, ini terakhir nih Pak Bu Bagaimana sih caranya ini? Dan Bapak dan Ibu sebagai seandasan Menenangkan nilai Pancasila itu Khususnya kepada mahasiswa Uin Radik Mata Malem Kalau dalam kurikulum kita lihatkan ada mata kuria Pancasila Ada mata kuria civic education Dimana disana diajarkan tentang penjabaran daripada sila-sila dari Pancasila tersebut Itu masuk dalam kurikulum Kemudian ketika ada mahasiswa baru Kita juga memberikan materi-materi terkait bagaimana implementasi Pancasila Sebagai doing of life dalam kehidupan Baik, nilai-nilai Pancasila yang lima itu tentu adalah nilai-nilai yang merupakan perasan Yang telah dilahirkan oleh para perumus Pancasila Karena dia perasan maka satu nilai Pancasila itu memiliki arti yang luar biasa Karena itu kepada para mahasiswa Jangan sampai nanti nilai-nilai Pancasila itu tidak menjadi penghayatan bagi mereka Dan pengamalan bagi mereka sehari-hari Karena itu kita terus senantiasa mengingatkan kepada para mahasiswa Silahkan amalkan nilai-nilai yang ada Disamping muatan-muatan formal tadi yang sudah disampaikan Tetapi yang lebih dari itu bagaimana kemudian mahasiswa bisa memahami nilai-nilai yang ada di Pancasila itu Lima nilai utama itu untuk kemudian mereka implementasikan dalam kehidupan sehari-hari Dan itu kita kawal dari mereka masuk sampai nanti mereka keluar Ada banyak aktivitas baik itu kegiatan-kegiatan akademik maupun kegiatan-kegiatan akademik Tentu tidak luput dari pengawalan terhadap lima nilai yang ada di Pancasila itu Nih dari tadi kami melihat nih ada beberapa dosen yang memakai baju adat Itu kira-kira apa maknanya Bu? Oh iya, baik ini kan dalam rangka hari lahirnya Pancasila Pimpinan Kuwinter dan Patah itu menghimbau kepada pimpinan Dan para pimpinan agar memakai pakaian adat, pakaian adat daerah dalam rangka Menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya binika tapi tunggal ika Jadi walaupun pakaian kita berbeda-beda adat, budaya Tapi sebenarnya kita tetaplah satu warga negara Indonesia Yang ingin membangun rakyat Indonesia Budaya itu akan menjadi sinergi ke semuanya Bekerjasama dalam satu tujuan Baik, terkait Pancasila itu sendiri Kira-kira bagaimana sih Bu sebagai seorang dosen Untuk menanamkan nilai Pancasila kepada khususnya mahasiswa UNRAD dan Patahalemba? Oke, di dalam setiap kegiatan Apapun kegiatannya dalam bidang akademik Sebagai dosen, sebagai insen akademik Itu nilai-nilai luhur Pancasila harus selalu ditanamkan Karena pada prinsipnya nilai Pancasila itu Sangat relevan dengan ajaran agama Jadi sebagai mahasiswa UNRAD dan Patah Dan sebagai dosen UNRAD dan Patah Harus menanamkan itu kepada mahasiswanya Dalam setiap tindak tanduk, tingkah laku Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Ya Demikian berita yang dapat kami sampaikan Saya Ranisa Putra dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax